Intro Sakrataris General Dato, Jens Stoltenberg, menyatakan pihaknya tidak terlalu khawatir dengan pembaruan terbaru dalam doktrin nuklir Rusia yang diubomkan pekan lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini mengusulkan aturan baru terkait penggunaan senjata nuklir dengan alasan andanya ancaman baru dari Barat. Banyak pihak melihat langkah ini sebagai pesan yang ditujukan kepada Amerika Serikat AS dan sekutunya mengenai garis merah dalam perang proksi di Ukraina. Dalam wawancara terakhirnya dari Markas Besar NATO di Brussel Stoltenberg, menyatakan bahwa NATO belum mendeteksi adanya perubahan signifikan dalam postur nuklir Rusia yang memerlukan respon serupa dari pihak NATO. Stoltenberg juga menambahkan bahwa setiap kali Barat meningkatkan dukungannya terhadap Ukraina dengan senjata-senjata baru seperti tang tempur, senjata jarak jauh atau jet F-16 Rusia mencoba untuk mencegahnya. Namun, Stoltenberg berpendapat bahwa NATO dan sekutu-sekutunya tidak terpengaruh oleh pesan-pesan tersebut. Stoltenberg yang telah menjabat sebagai Sekretaris General NATO sejak 2014 juga mengakui bahwa tidak ada solusi instan yang dapat mengubah dinamika medan perang. Menurutnya, meningkatkan biaya perang bagi Rusia dapat menjadi cara untuk mempengaruhi keputusan Putin. Ketika ditanya apakah dukungan militer terus-menerus terhadap Ukraina dapat meningkatkan resiko konfrontasi langsung dengan Rusia, Stoltenberg menjawab bahwa dalam perang tidak ada opsi yang bebas resiko. Ada pun pembaruan doktrin nuklir Rusia yang diusulkan memungkinkan penggunaan senjata nuklir jika terjadi serangan terhadap Belarusia. Dalam hal serangan konvensional oleh negara yang didukung oleh negara nuklir, termasuk Ukraina atau ketika menerima informasi yang dapat diandalkan tentang peluncuran rudal ke Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan usulan perubahan tentang penggunaan senjata nuklir pada buku aturan Moskow dan langkah ini menjadi peringatan terselubung kepada negara-negara barat yang terus mendukung Kiev dalam perang di Ukraina. Putin mengatakan sejumlah klarifikasi yang mendefinisikan kondisi untuk penggunaan senjata nuklir sedang dibuat untuk dokumen yang mendefinisikan doktrin nuklir Rusia. Yang menambahkan rancangan amandemen doktrin tersebut memperluas kategori negara dan aliansi militer yang terkait dengan pencegahan nuklir yang dilakukan. Serta menyertakan daftar ancaman militer, tambahan yang akan dilihat Rusia, sebagai pemenaran untuk menyebarkan senjata nuklir. Dalam peringatan tegas kepada negara-negara barat saat mereka terus mendukung Ukraina, Putin mengumumkan bahwa setiap serangan terhadap Rusia oleh negara non-nuklir yang didukung oleh negara bersenjata nuklir akan dianggap sebagai serangan bersama. Perubahan pada doktrin nuklir Rusia ini menjadi peringatan bagi barat agar mempertimbangkan apakah akan memberi Ukraina lampu hijau untuk menggunakan persenjataan jarak jauh yang telah mereka sumbangkan ke Kiev. Terima kasih telah menonton! 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 Ini WHO 3 Dalam sekarang! Terima kasih telah menonton! Ya, ini negara-negara tentang keadaan dalam keadaan dalam keadaan terhadap negara-negara kita dengan cara-negara kita, dan tidak perlu jadinya. Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan bakal mengesahkan doktrin baru soal penggunaan senjata nuklir Rusia yang lebih luas cakupannya. Doktrin itu juga dapat diartikan bisa menurunkan ambang syarat penggunaan senjata nuklir sebagai pemusnah masal. Doktrin baru nuklir itu menyatakan Rusia bisa menggunakan senjata nuklir untuk menyerang negara-negara yang tidak memiliki nuklir jika berani menyerang negara itu. Pembaruan doktrin Rusia ini dilakukan sebagai respons tindakan Ukraina yang sedang mencari izin dari negara-negara barat agar bisa menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang Rusia. Meski demikian, Rusia belum menjelaskan secara rinci mengenai perubahan terhadap doktrin nuklir yang baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!